Oke, walaupun hujan masih tetap pemasangan tenda keluarga, nanti kita lihat tenda keluarganya sebesar. Oke, ini 3x4, jadi cukup untuk satu keluarga atau dua keluarga pun cukup. Ini tim dari sekolah relawan dan dibantu warga juga. Ini kalau hujan, ini kan bekas sawah, kalau hujan banjir juga di situ genangan. Bicana hari ini di tanggal berapa sekarang? Tanggal 21. Ah, 21 berarti sebulannya. Jadi tepat satu bulan, sekarang tanggal 21 Desember berarti ininya apa sekarang? Untuk saat ini kita akan membuat tenda pemilih dan kiriman logistik ke wilayah Warung Bawah. Oke, ada berapa personilnya? Untuk saat ini kita ada 15 personil dan itu akan dipecah di bagi-bagi. Nah, hari ini kita mau briefing dulu, setelah itu kita langsung pecah bagi aksi. Oke, lanjutkan kan? Nanti kita ikut bersama tim relawan atau sekolah relawan. Nah, jadi kita akan pasang tenda pemilih sama pembagian sempang. Yuk, briefing dulu kan. Baru sebelah, istilahnya baru tujuh ya. Dengan total tadi empat gelas. Ini dari relawan sekolah relawan. Nah, apa lagi nih? Atau ada yang dibutuhkan lagi? Kalau yang dibutuhkan mungkin tikar di bawahnya. Ini enggak sekalian sama tikar. Karpet? Iya, karpet. Kayak karpet gitu. Karpet gitu ya. Oke. Terus? Apa? Kasur bayi. Oh, ada yang punya bayi, butuh kasur bayi. Oh, itu ya. Apa? Apa yang namanya? Set buat bayi itu bantal kasur buling ya? Bantal set. Kalau ini kan rumahnya rusak berat. Jadi, otomatis barang-barangnya di rumah ya enggak bisa kebawa. Jadi, enggak bisa kebawa. Jadi, enggak bisa kebawa. Jadi, enggak bisa kebawa. Langsoran, kalau dari sini kelihatan kecil ini, guys. Tapi, ngeri juga nanti bisa besar kebawa. Coba kita cek ke sana. Ini sungai Cianjur ya? Sungai Cianjur nih. Itu di bawah longsoran itu ada kampung enggak? Di mana? Oh, kebawa. Itu yang longsoran itu. Oh, jajan. Jajannya kan gratisan kan sama ya? Dapat ya? Tuh. Nanti juga dari tim relawan bawa tuh makanan anak-anak. Ya. Ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Markona. Oh, Sudi ya. Markona. Ayo, Ayo. Entio. Nama gaulnya Entio. Ah, Entio. Iya. SMP mana? SMP atau? Satren. Satren mana? Satren. Banyak korbannya di sana. Di sana tahu banyak korbannya. Waktu itu lagi Mas Santren. Tentunya lagi di sini, di rumah. Oh, lagi di sini. Tapi teman-teman gimana yang di sana? Ada banyak yang udah di sana sih. Maksudnya, kena korban. Kena korban. Yang satu remuk. Tata-tata korban. Ada yang di operasi. Dini. Dudung. Telinga. Kurban. Beresan. 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 yang dimana pusatnya itu di Kota Depok berarti ini di bencana Cianjur ini supnya bagian apa nih? untuk hari pertama kita bagian rescue selain itu kita juga komistik juga kemudian ada bayaran medis sama ada program-program lainnya yang itu tenda tempatan tenda darurat oh gitu nah rencana hari ini di tanggal berapa sekarang? tanggal 21 21 berarti sebulannya jadi tepat satu bulan sekarang tanggal 21 Desember berarti ininya apa sekarang? untuk saat ini kita akan pembuatan tenda family tenda family dan pengiriman logistik ke wilayah warung bawah warung bawah ada berapa personilnya? kita ada 15 personil dan itu akan dipecah dibagi-bagi nah hari ini kita mau briefing dulu setelah itu kita langsung pecah bagi aksi oke 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 lanjutkan kan? siap kan nanti kita ikut nah bersama tim relawan atau sekolah relawan nah jadi kita akan pasang tenda family sama pembagian sembako yuk briefing dulu hai kemana? oh disitu dekat oke oke masih oke sekarang mau belanja semangat pagi 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 hari ini mungkin bisa dibilangkan dari beberapa sedisi datang-sendikan hari ini ini hari yang dikendak kita jadi terlakat berasal semuanya 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 terus sudah beberapa musim 6 lagi kaki surrender selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tenda family atau tenda keluarganya itu seperti apa yang dari Pemkap Kabupaten Cianjur tim bongkar rumah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini selamat menikmati selamat menikmati oke lagu selamat menikmati 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 Oke, disini rumah-rumahnya juga pada ambruk ya. Jadi yang seputar jalan rumahnya. Jadi pada pakai tenda disini. Sungit daun bawang seledri. Dapur umum. Pakai hau nih, Bu. Iya, aku hau. Oh, teku gas. Atau merarian suluh beratinya. Tapi cair emak agung. Oh, gitu. Duh, ada dede bayi ya. Berapa bulan? Oh, setahun setengah. Bintang kejora. Lagi apa, guys? Lagi main apa itu, guys? No par. Ada dede bayi. Ini yang satu tahun setengah. Yang satu tahun setengah ini. Oh, sepuluh bulan. Tendanya akan diganti pakai tenda family ya. Atau tenda keluarga. Lebih nyaman. Kalau ini kan berkumpul semua disini. Jadi kalau pakai tenda keluarga, silahnya lebih enak. Tentu lah hujan lagi, guys. Berarti ini ukuran 1, 2, 3, 3 x 4 berarti ya. Kurang lebih 3 ke 4. Ini mau bagus, guys. Pakai besi. Eh, apa? Kawat. Jadi lebih kuat. Pakai kawat. Oh, iya nge-press. Jadi sistem. Sistem tarik. Oke. Jadi hujannya di goyer hujan. Ini lagi pemasangan tenda keluarga. Jadi ukuran 3 x Ini 3 x 4 ya, Kang? Ukurannya. 3 x 4. Udah 6 yang terpasang ya? 6 ya? Berarti semua rencana dibongkar yang itu? Iya. Kalau tidak dibongkar, misalnya kurang ini kan ini kesuai yang ini kami sengat. Perkakak ini buat kakak. Oh, iya. Berapa kakak disini? Kurang lebih. Ini tuh di tutup 40 lebih kalau masalah mana? 47-an kalau masalah. Oh, iya. Tapi kan ditulis baru-baru diambil satu kakak ya. Di jawab kan, kak. Kalau di jumlahnya semuanya itu lebih lupa. Karena satu rumah ini ada yang ininya dua kakak, tiga kakak. Tapi satu tenda ini bisa untuk dua keluarga ya? Rencananya sih satu kakak. Oh, satu keluarga? Iya, satu keluarga. itu kami karena teman-teman ada yang rumah ini enggak tembok. Oh, gitu. Yang bisa diisi di rumahnya. Terus kebagian lagi yang disediakan seperti ini yang diunyik obol yang enggak bisa diunyik. Oke. Hujan, aduh. Berarti ini tanggal 21 jangan kemana-mana hujan. Kalau begini emang ya? Habis mau di mana lagi? Ya kan kata BMKG tanggal 21 sampai tanggal 23 itu mesti hati-hati. Nah, itu kan BMKG mengeluarkan kemarin bukan bencana aja. Berarti ini cuaca juga. Makanya yang ditakutkan kan longsoran. di sebelah sana ya rawan longsor. Ini gimana? Banjir enggak? Kalau ini-ini. Ya, kalau hijang terlalu besar disini banjir. Banjir ya? Banjir. Terus gimana dong yang ditenda-tenda itu? yang ditenda-tenda itu ya paksa berdiri dulu. Berdiri dulu nanti dikasih alas lagi. Nah, dikasih alas jadi dunia kita ditutupin sama semua lelaki-lelaki itu ya. Kayaknya kasihannya justru yang punya anak ini nih. Oh iya, anak-anak kecil ya? Yang punya anak bagi itu istilahnya kadang-kadang apa ya? Kasian gitu istilahnya. Kasiannya dari malamnya juga kalau hujan malam besar gitu istilahnya. Iya, iya. Istilahnya oleh lah ambruk. Nah, kalau barang ini bisa 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 bangkit kalau lama-lama. Soalnya ini di bawah juga ya posisinya. Di bawah tadinya kan ini bekas-bekas sawah. Oh bekas sawah. Iya. Jadi ini kan punya satu warga tadinya istilahnya udah-udah dipelaki yang keadaan kayak gini yaudah pasal disini aja. Ya, berdahan ini banjir juga atau apa. Itu tadi sama warga ya. Jadi itu kenangan air. Bekas sawah soalnya. Kita naik dulu deh. Oke. Walaupun hujan masih tetap pemasangan apa tenda keluarga. Nanti kita lihat tenda keluarganya sebesar apa. Oke, ini tiga kali empat. Jadi cukup untuk satu keluarga atau dua keluarga pun cukup. Ini tim dari sekolah relawan dan dibantu warga juga ini kalau hujan ini kan bekas sawah kalau hujan banjir juga di sini genangan air. Dapur umumnya pakai hau siapa te? Resna ibu katanya ulang tahun si ibu oke ibu ibu siapa? Resna ibu Resna oke selamat ulang tahun ya bu di tanggal 22 Desember berarti ya? iya hari ibu hari ibu oh pas hari ibu pas banget hari ibu oke mungkin make ways nya apa nih? semoga ini lebih baik lagi lah kedepannya amin 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 apalagi dengan kampung halaman ya betul oke 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 mudah-mudahan panjang umur ya bu itulahnya sehat selalu dan si dedeknya juga sehat gitu ya oke masih di kampung apa namanya? kampung warung bawang warung bawang kebun bawang guys di bawah jadi disebutnya warung bawang desanya? desa Ciberem oh desa Ciberem kecamatan Cugenang ini tenda keluarga nanti pindah ke tenda kesini ya bisa lima empat oke depan kita ada ibu RW ibu ayah ibu ayy ibu ayy RW berapa bu? RW4 RT2 RW4 kampung warung bawang warung bawang berarti ini sudah beres pemasangan tenda keluarga baru beres baru sebagian baru sebelah istilahnya baru tujuh ya dengan total tadi empat belas oke ini dari relawan sekolah relawan nah apa lagi nih atau ada yang dibutuhkan lagi atau kalau yang dibutuhkan mungkin tikar dibawahnya ini gak sekalian sama tikar karpet iya karpet karpet itu ya oke terus apa kasur bayi oh ada yang punya bayi butuh kasur bayi oh itu ya apa apa yang namanya set buat bayi itu bantal kasur buling ya bantal set kalau ini kan rumahnya rusak berat jadi otomatis barang-barangnya dirumah ya gak bisa kebawah jadi habislah gitu oke barusan terjadi gempa lagi jam 4 ya ya barusan saya juga ngerasa lumayan gede sih terus sana juga ada longsor di atas oh iya benar di gunung tadi kita udah lihat juga kesana tapi kayaknya jauh ke pemukiman cuman takut juga kalau gede emang kan seharanya kan sekarang musim penghujan juga jadi resikonya longsor gitu lah ada himpawan buat warganya nih istilahnya kan tanggal 21 sampai tanggal 23 ini istilahnya di apa tanggal daruratnya udah beres bukan yang kata BMKG denger gak tanggal 21 sampai tanggal 23 saya belum maksudnya denger tapi belum jelas gitu ya istilahnya mungkin ada wanti-wanti buat warganya lebih baik tinggal di tenda atau gimana untuk antisipasi untuk antisipasi sebaiknya tinggal di tenda menghindari bahaya soalnya kan kita kan gak tahu posisi rumah misalnya berdiri tapi kan kalau kuing-kuing ada yang retak-retak terus kena air hujan takutnya terimpa juga terima kasih Bu RW nanti mungkin ada yang aspirasi atau tadi minta kurang apa-kurang apa nanti didengar dari pusat gas mudah-mudahan gas ada anak putih abu-abu putih abu-abu dari mana SMA maharif oh cu genang opan oke pakai sepatu bot dulu yang disana maksudnya kena korban korban yang satu remun matah ada yang dioperasi juga matanya kena di pesantren mana salah kalung harampan ambruk itu tapi disini gak ada yang korban jiwa gak ada berarti waktu kejadian si dede dimana enggak saya lagi di sekabumi oh gitu tapi katanya abah disini terus kan ada adek itu di kamar langsung ada keluar jandung bapak hamim iya sama adek itu di abah gusur gitu diambil tangannya abah gak bisa jalan iya karena lemes mimpin karena liat ini oh iya nah ini kondisinya disurahnya keempat jadi baik kadang-kadang RTRW nah oke kamar anak oke penanganan bencana Cianjur jadi itu ya permasalahan di di lokasi istilahnya mah untuk pendataan juga pendataan apa ruksak ringan berat itu seperti apa harus harus benar-benar yang ngerti di bangunan tong RT istilahnya yang nengah data RT itu ngerti bangunan mali nah jadi harus yang mendata harus didata ulang istilahnya ya ini udah masuk cek akang iya ruksak berat istilahnya sudah tidak layak kuni ini ruksak berat pokoknya berat KB ya mah ya berat ya berat jadi jangan sampai disedang ken nah gitunya abong ngadegennya bangunan sedang ini udah berat oke jadi untuk BPBD BNPB BNPB terjunkanlah pendata atau surveyor itu yang ngerti-ngerti yang ngerti bangunan gaskun ya jangan lupa subscribe Kak Firman Hidayat semua sukses Youtube-nya banyak yang suka amin jadi manfaat buat banyak sukses subscribe Kak Firman Hidayat mantap sukses juga buat Akai ya amin Tidak selamat menikmati BNPB k k k k k Terima kasih.